konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy halo pas luanku semuanya kali ini mimin bakalan bawain alur cerita baru lagi ya guys ya oke tepatnya untuk judul kali ini judulnya yaitu Psycho Revenge mimin bacain sedikit untuk sinapsisnya sungbin orang yang biasa saja tapi setelah kematian saudara perempuannya dia mengambil julukan Neon Max sebagai Neon Max dia menjadi seorang Psycho Streamer dan berperang melawan semua geng hutang darah harus dibayar kembali dengan darah untuk membalaskan dendam adekku aku akan mencapai dan menciptakan lautan darah kita masuk ke ringkasan untuk capture nya identitas Neo kau tidak tahu Psycho Cha Sungbin itu hah tak hanya Hyo Min Ji ini adalah Neon Max CEO Manager Joy Sungbin bukan seorang Psycho dari awal dia kehilangan satu-satunya keluarga untuk sekolah Devian adik perempuan Sungbin tidak punya hubungan apapun dengan Devian ucap Kim Saiha ini adalah Neon Max Manager Shoro dia tidak pernah merugikan siapapun sebenarnya dia anak yang baik kok oh iya walau demikian dia kehilangan nyawanya secara tidak masuk akal ucap Sang O Taeyang ini adalah Neon Max Manager Pleaser Min Ji melepas kecepatannya dia berkata tak seorang pun ingin menjadi seorang Devian dia melompat ke tengah jalan karena dia ingin diteriaki nyali yang bagus ia pun merepikkan buku dan juga kemudian memasukkan ke dalam tasnya pengembadi bus pun membelok terlihat seseorang berlari disini hura dia mencoba untuk menyetop bis disana yang melaju cukup kencang apa? adik perempuan Sungbin satu-satunya keluarganya Ca Yaibin tidak ada orang tua atau keluarga mereka hanya punya satu sama lain dan tidak ada bantuan dari siapapun setelah itu Ca Sungbin menjadi gila dia menjadi seorang pemburu berdarah apa? siapa jalang yang melompat ke jalan? siapa kau sialan? hei bukankah dia jalang? dia mencarimu sejak beberapa hari yang lalu memecahkan piala kecil dari dan semuanya dihantam di babat habis jangan kemari kau bisa ikut jalan biam dipukul seketika dan nampaknya menyerang balik uah dicengkram rambutnya biam kenapa saudariku satu-satunya yang meninggal persetan masuk ke dalam troll farm jika aku keberanian ku diakui aku mungkin akan diterima di troll farm troll farm? itu adalah grup devian terbaik tingkat nasional kau bajingan kau bisa hidup seperti generasi kedua caibol atau selebritas jalan kau juga mendapat banyak pakaian gratis pesta setiap hari di hotel dengan kolam renang sambil meminum alkohol dan keluarga jalan yang kau mainkan sangat berlimpah kau bisa membawa polisi atau siapa pun berlutut adikmu mati itu hanya dan piam lalu adikku terbunuh karena omong kosongmu untuk ku hidup bebas tolong tolong aku 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 akan membalas dendam apa ini? aku tidak berpikir ini tidak tidak sekarang untuk apa aku hidup terlihat punsel yang tergeletak disana telponku tatapannya begitu tajam ada Yong Chosu yang menelpon disana ini jalan itu apa yang kamu lakukan? troll farm memposting sebuah komen di profilmu jika aku mendapat keberanianku aku harusnya diterima di troll farm ada sebuah komen disana troll farm akan mengundang kamu apa ini nyata? oke ya Ibin kakakmu akan membalaskanmu troll farm dan orang jahat lainnya juga apa itu pun dibakar setiap penyimpangan di dunia ini aku tidak akan berhenti sampai aku melempar mereka ke dalam neraka yah setelah itu kemana kebencian Sungpin pergi? itu jelas the deviant yang melompat ke jalan dia pun menghilang the deviant itu orang yang menyimpang ya guys ya ini adalah Bak Dukil pemimpin dari Mercentile Agency ia pun berkata sembari meneguk minumannya bagaimana dengan troll farm dia juga menjadi target kebenciannya juga kan? target aslinya adalah budaya di sekeliling deviant budaya yang memvalidasi mereka yang omong kosong dan kesal semuanya ketakutan memburu deviant bukanlah keadilan apa pesticida sungguh sebuah alat untuk keadilan? eh apa kita berencana menghentikan Sungpin? jika ia bagaimana? hmm? dia adalah bos yang memberi uang banyak jadi kenapa repot? setahun setelah adiknya seperti itu tidak ada tempat yang belum dijangkau Sungpin anak di bawah umur yang memiliki kekuatan sebesar itu bisakah kau bayangkan? yah meskipun aku melihat melatihnya aku tidak akan pernah ingin melawan Sungpin ucap Lee Gangbum Direktor ini adalah Neomax Training Instructor aku tidak memiliki kepercayaan diri meski aku memiliki pistol terlepas dari semua itu aku aku tidak ingin mati kapan kita akan berhenti? hmm sampai aku menghancurkan mereka semua hehehe mereka pun bersatu dengan ciri khas topengnya masing-masing pahlawan Neomax terlihat para geng bertopeng itu berhadapan dengan banyak sekali orang-orang di sana ahh ada banyak devian dan lagi pula psikopat hanya bisa dijatuhkan oleh sesama psikopat waktu terus berlalu scene pun berpindah memperlihatkan ada sebuah berita di sini sekarang ke topik selanjutnya baru-baru ini sebuah channel menerima popularitas di seluruh dunia situs berbagi video gratis pertama di dunia View Tunnel menerima banyak kritikan meskipun channel ini mempunyai lebih dari 10 juta subs di seluruh dunia dan mendapat keuntungan dari view dan 9 digit pendapatan menentukan peringkat penjahat yang disebut gangster menempatkan sebuah bounty untuk membuat honor atau streamer yang menimbulkan kekerasan menghasut konflik masal live stream Neon Max akan segera dimulai yah Neon Max terkenal dengan streamer yang menghabisi para gangster-gangster penjahat di sana Neha semuanya jelas segar dan keren Neon Max scene pun berpindah mempelatkan di suatu tempat kali ini yah Neon Max yang asik berlenggak lengkuk di depan kameranya hari ini adalah kelompok ke-28 dari tempat terakhir di depan distrik Taihua Mangsanya adalah rank 332 gangster nasional Kim Hyun Tae bounty nya 500 ribu won dan rank 120 Chai Xing Il dengan bounty 700 ribu won Baiklah kau pasti tidak akan tertarik dengan ikan teri kan Protagonis hari ini rank 58 Yu Jin Myung dengan bounty 1 juta 150 ribu won sejak Kim Tae Min bilang akan memburu ketiganya aku kesini untuk siaran langsung dan diperlihatkan beberapa berbas sudah terkabar tidak berdaya di sana hei sekarang peringkat 67 Kim Tae Min di kalahkan kau bilang Heung untuk datang dan merekam mengklaim bisa memburu mereka sendiri kau bilang kau akan menang batcundang ini penjangan ini datang dari wilayah lain untuk mendapat uang tapi dia di kalahkan datang jauh-jauh kesini apa dia menawarkan dirinya hanya sebagai penyegar hei apakah kau tak apa bukankah dia tidak baik peringkatmu akan jatuh Neon kau jalang apakah kau tak punya ide lain berapa kali aku harus mengajar jalang yang datang untuk menangkapku munculah Yu Jin Myung disini dari distrik Taihua Neon bajingan ini hanya masalah waktu hari ini aku akan melepas topengmu dan memotong kepalamu mencari 4 bagian apa ini dari mana mereka keluar nampak terkejut mereka banyak sekali rombongan yang datang Neon Mock sedikit terkejut ia berkata hayo lakukan ini aku akan memberimu bonti untuk siapa saja yang datang menangkapmu jika kau menggabungkan mereka semua kau harusnya mampu untuk membeli beberapa snack kan Yu Jin Myung pun berkata bajingan tidak butuh bajingan aku tidak pernah menyukaimu berlarian di view tunnel ini hanya masalah waktu hei lepaskan topeng bajingan itu ia pun memerintahkan para pasukannya wah tidak gimana ini gimana si anjing ya si sungpin yang masih ini acting seolah-olah ketakutan untuk saat-saat seperti ini manager bantu aku wah 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 di sini yu jin pun sangat terkejut ia melirik satu arah kepingungan dia wah dan ada satu orang yang sudah tergeletak ketakutan siap apa itu muncullah pasukan lain ya memakai topeng lagi pasukan dari Neon Max ini gila apa yang jalan itu lakukan dengan buku apa dia mengalahkannya dengan buku matematika wah ia pun berlari melesat sialan f**k biam dia ajar abis-abisan diar boom wah hihihi lalalala sekarang dia bersenandung mereka pun ketakutan melihat brutal dan peringasnya wanita itu human kim donasi lampu 50 ribu won sekarang manager kita telah datang satu-satunya orang yang akan mengacau banyak sekali yang mendonasikan disana tepatnya di channel si Neon Max ato si sungpin ini ah human kim 50 ribu won terima kasih 50 ribu won ribu won itu setara 43 USD ya tapi hari ini aku yang kecil ini tidak akan berburu sendiri namun sejak mereka berani menantang Neon Max ini semuanya persiapkan diri kalian untuk view tunnel ku untuk bajingan tanpa bounty 1 juta won bounty per pukulan untuk yang sudah ada bounty nya akan ditambahkan 300 kali lipat mereka semua pun tersentak kaget terdiam sungpin berkata sekarang kalian parah kelas kakap ayo hasilkan uang mereka pun keringat pun mengucur deras karena ketakutan hei hei bajingan berani aku lari mereka pun cabut ketakutan sesaat setelah aku selesai bicara bukankah para ikan teri itu lari? hah kepentanan juga si yu jin disana bajingan ini bahkan jika aku mati hari ini aku akan membunuhmu ia pun bersiap untuk memukul si sungpin eh sungpin sedikit terkejut seperti itulah terkejut dan bum bum hampir saja dan bam serangan balik benar saja dengan mudah sungpin menghabisi berapa yu jin myong disana semuanya sekarang ini waktunya sungguh-sungguh mulai eksekusinya hehehe kekau bajingan dan bum ditendang oleh sungpin dan sas diar dihentakkan ke tanah benar-benar membabi buta diajar disana ini akan sedikit sakit tolong tahan ya uah uah ia pun berteriak yu jin myong dihabisi benar-benar secara brutal sungpin mengajarnya aku mendapat laporan beberapa hari ini menyiksa murid cewek yang tidak bersalah kekerasan nyepam dan mengganggu meskipun itu minor kau tidak pernah menerima hukuman tertentukan sungguh indah negara yang buruk ini tapi aku tidak tahan melihat sampah sepertimu berkeliaran jadi aku akan mendisiplinkanmu dengan teror dan rasa sakit bajingan semuanya banyak dari kalian yang pernah dibuli oleh bajingan ini kan ia pun menunjukkan wajah yu jin myong kepada penonton-penontonnya yang rata-rata korban bulian kala itu guys ya sungpin dengan misinya menempaskan para pembuli dan menghabisi semua berdua-berdua gangster yang telah merupakan citra masyarakat disana mulai dari sekarang ini saatnya double xp untuk setiap seribu won donasi aku akan memukulnya dua kali dan juga dunasi hari ini ke akun personalku akan diberikan pada teman-teman untuk membiaya rehabilitasi dan perawatan tentunya banyak sekali dunasi-dunasi disana cok terima kasih ucap si sungpin dimana dimana datangnya dari kantong acip neon marks wah tadaaa munculah yah senjata yang biasa dibakai di jari-jari itu pelajaran sesungguhnya stainless kankal serbaguna nah sekarang ini waktunya pesta pelajaran yang sesungguhnya tanganku bergerak sendiri bergerak sendiri untuk membukul gangster ah kau akan dibukul meski kau bertahan dan tangan anak kecil tangan anak dewasa yah menggila lagi guma wanita itu yang memperhatikan si sungpin yang benar-benar beringas dan brutal tanganku mereka bergerak sendiri hentikan aku salah aku akan tobat yu jin myong begitu sangat ketakutan disana salah? minta maaf? hei sebelum aku membunuhmu turunkan pertahananmu hei ia pun menangis berderai air mata oke oke hentikan yu jin myong sudah kau live stream yah yah ayo neon hentikan sekarang ucap wanita itu yang menghentikan yu jin myong ha? ha? hei dengarkan baik-baik mister gangster kedepannya kau akan membayar kembali kutukan para murid itu meski hanya memakai orang lain jika aku menerima laporan kau melakukan perilaku gangster dalam bentuk lain tunggu aku mengejarmu sampai hari dimana kau berbaring di peti mati ingat itu aku menyukai kalian hidup hanya untuk hari ini uuuuh dan acting ya anjing so ya bener-bener gokil si sungpin ini aku tidak akan melakukannya lagi ucap yu jin myong yang sangat ketakutan dan sudah kapot aku bisa mendengar nafas dari hyung podol-hee podol-hee adalah maskot polisi korea ya maksudnya jika aku tertangkap itu akan jadi pemakamanku oke live stream hari ini sudah selesai menyenangkan bukan? jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya awo apa siaran hari ini menyenangkan untuk kalian? sepatunya lagging dan topi bekas yang dipakai manajer hari ini kalian bisa mendapatkan di katalog bulanan Yusinsastor langsung saja klik link di bawah Yusinsastor ya jirah bener-bener kayak youtuber anjing ya bagai sungpin ya waktu terus berlalu hingga sin pun berpindah membelatkan di suatu tempat haa 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 sungpin melepas topengnya haa apakah kau tak apa? Nona Jihyo? hee hee Jihyo pun muncul disana hee aku tak apa jadi ganti pakaianmu dulu oke aku tidak bisa menyusulkan diri saat Nona menjadi manajer dan dia tidak ee apa itu sesuatu yang harus kau katakan? bagaimana bisa? aku mengakuimu menjadi orang yang sama sebagai Nukleir Psyconeon meskipun faktanya aku bosmu apa maksudmu Nukleir Psyconeon? haa? ku bilang padamu untuk datang dengan manajer lain juga ini masa trial untuk Saiha dan Tayang bukankah ini juga masa trial ku pak jingan? hei Nona akan menjadi nomor 1 bahkan jika kau tidak belajar hei bahkan baju sponsuran di negara ini meski aku ingin membeli ini aku tetap tidak bisa haa terima kasih untuk siaran hari ini kita menerimanya dari perusahaan pakaian aku akan mendapatkan satu set untuk Nona juga ucap si Sungbin menerima pakaian itu oh yang ngomong-ngomong bukankah orang-orang yang menonton siaran karena mereka detail kita tidak bisa ketinggalan tren kan? lalu aku akan menyerahkannya padamu bos scene pun berpindah memperlihatkan Sungbin yang masuk ke dalam suatu ruangan yah ruangan yang cukup gelap disana yang pelan masuk ke dalam kamarnya banyak sekali kalau ini di youtube itu kayak ada golden play button dan silver play button kayak gitu ya guys ya hai cantik ada pesan hari ini satu pesan dari kepala pak dulik neon sekali lagi kau membunuh itu hari ini aku mengirimu email dari wilayah xxsma yang kau minta aku mengumpulkan semua gangster utama dan bahkan ikan teri jadi setelah memverifikasi aku akan bertanya padamu untuk setorannya Sungbin pun mandi disana kelar mandi yang pun mengeringkan rambutnya yah tatapannya bener-bener tajam disana yang melirik ke arah monitoring itu neonmax national gangster crime stage live disiarkan secara live langsung disana yah neonmax terus memandang itu si Sungbin yah yang melihat ke arah satu menara yang menjunjung tinggi bener-bener menjulang tinggi menara itu scene pun berpindah melihatkan ada seseorang disini haaah daniel apa yang kau lakukan disana kau menyukai hal yang menenangkan kan yah ini adalah si daniel itu benar tidak sabar untuk itu aku akan memperlihatkan harga untuk kesenangan troll fam ucap Sungbin yang bener-bener sangat murka mengerikan tatapan seorang psycho yang bener-bener sangat kejam waktu terus berlalu hingga scene pun memperlihatkan suasana keesokan harinya jadi rapat untuk UTS sudah keluar yah wah yah yah Sungbin kau terlihat seperti tipe orang yang hanya belajar tapi kenapa kau sangat buruk untuk itu ketika dia pindah pada akhir bulan kau pikir kau tahu ujian masuk telah tiba Sungbin menjawab hehehe aku tahu aku belajar tapi itu tidak berhasil hei siapa peduli sekarang kau bisa makan dan hidup dengan baik tanpa belajar secara nyata bagaimana kau mencoba view tunnel haa yah bukankah disana ada channel yang hanya belajar tanpa bicara kau telah cocok saat melepas kacamata siapa tahu akan berhasil plak hehehe omong kosong apa itu siapa yang mau merekam kau bu-bukan hei dijambak langsung saja dicengkram apa kau bacingan yang baru pindah jika kau pindah kesini rangka alas sendiri oke hei apa kau melihat bacingan itu hei kau tak apa huh aku kurasa bahkan sekolah bagus pun punya orang seperti itu aduh siyah itu benar di hutan tanpa harimau rubah adalah rajanya ini bahkan bukan di distrik iljin jadi neon max mungkin tidak akan menginjaknya yah oke langsung saja siyah siyah memperlihatkan berbah tadi apa kau pikir neon akan datang tiba-tiba hah waktu terus berlalu siyah pun melihatkan suasana suri harinya taas dikeletakkan hah sung bin pun terbahan disini ia teringat dengan muka berbah itu haruskah aku berpura-pura seseorang melaporkannya dan menginjaknya yah sung bin ada seseorang memanggilnya yah baiklah setap bina rumah adilah kawan-kawan dan juga pasukan dari neon max itu siyah memperlihatkan mereka terlihat memasak-masak disana besta pindah rumah apa ini dengan perut babi yah ucap si minji apa memang perlu diperceki minyak seperti ini oh yah dan juga dipindah setiap 2-3 bulan jadi kenapa setiap saat no nim anggap saja ini perteman perusahaan seha hyung nim bisakah kau mengambilkan protein yang kocok itu hah apa protein saat kau tidak makan nasi apa kau mau mencoba menghilangkan ototmu itu hah tanya si minji sung bin ini makan ini juga tuan apakah kau mencoba menyusun tower hah hehehe aku menghasilkan begitu banyak sung bin terima kasih yah tolong berbiarkan kami menghasilkan lebih banyak tahun depan minji berkata jadi berapa banyak yang terjual di channel bulan ini termasuk endorsement dan hak cipta merek yah memberikan tanda yah 3 apa ini perusahaan besar naikkan ke ciku ini ekstra care mata dari perusahaan pertahanan diri jika kau terkena ini kau akan terasa bedas letakkan bahan kimia itu ke meja lagi hah kesejahteraan perusahaan hei aku berkontribusi pada masyarakat belikan aku tanah hehehe sung bin hanya bisa tertawa disana yang mereka pun kelar makan makan wah aku kenyang jus buah pir mau jus buah pir hah aku akan menikmati itu tuan sung bin berkata oh yah aku akan istirahat di kamarku sebentar kita akan bermain bot game jadi kembali cepatnya terdiam disini si min ji ya jihio apakah kau mau jus buah pir juga ini bagus untukmu sin pun berpindah memperlihatkan yah sesuatu masuk ke dalam sebuah kamar kamarnya seperti gak detektif-detektif gitu ya guys ya ya sung bin disini ia memandangi sebuah foto disana tiba-tiba masuklah si min ji ia berkata tentang orang yang mencari target kita selanjutnya apa sudah mengumpulkan informasi semuanya tentu saja ucap sung bin segera setelah manajer keempat memutuskan kita kita akan memulai untuk memfilmkan lalu setelah kau menangkap semua orang di troll farm apa yang akan kau lakukan hmm itu uang yang tersisa dari manajer dan editor akan digunakan sebagai biasiswa untuk murid reguler aku sekarang berpikir untuk belajar investasi bagi orang yang menghancurkan orang lain bukankah itu bagus untuk memotong akses mereka faktanya karena belajangan iljin yang belum dewasa orang-orang di bisnis pengiriman dan manufaktur juga terdegradasi disamping aku bilang dan langsung saja dipakai kan topeng disana apa yang akan kau lakukan tanya min ji dengan sangat fokusnya disana menatap ke si sung bin itu tidak tampak kau akan kembali untuk reunian setelah troll farm ditangkap kau berlebihan apa kau terlihat seperti neon berhati dingin di mataku itu tidak terlihat seperti kau berencana untuk hidup jika negara ini bisa menyegarkan masalahnya dan benar-benar melindungi murid yang tidak bersalah kapan hari itu datang aku akan memulai sebuah hamburger fried cheese ucap sung bin dengan sangat semangatnya di dalam penjara hanya untuk kriminal iljin mengambil kotoran mereka dan membuatnya menjadi hamburger dan memberikannya kembali kan ah itu sangat menjijikan bajingan karena kau aku tidak akan memakan burger lagi hehehe sung bin hanya bisa menyeringat tertawa disana ini yang kumaksud neon ini akan lebih baik jika kau mulai hidup normal setelah menangkap sematu rufam sejak orang-orang itu melakukan kejahatan ya kan sung bin berkata di korea selatan karena bajingan iljin ada banyak orang yang tidak bisa hidup meskipun mereka berkomitmen untuk tidak berbuat kriminal jadi jangan khawatir mengenai itu jika masih ada satu bajingan iljin di dunia ini aqua body tuan bilang dia mendapat aiskrim sini makan yahoo benar-benar anjing emang ya benar-benar mengerikan tatapan dari si sung bin ini ketika topengnya menyala sin pun berpindah memperlihatkan di suatu tempat ah sial jadi bos jika kau bertanggung jawab dengan biaya pasar banyak pelanggan yang datang dan kau akan menghasilkan lebih banyak eh tidak aku mengerti apa yang kau katakan kita hanya sengaja melakukan itu kan dan kini yah terlihat seseorang disini melirik ke satu orang di belakang orang itu nampak ketakutan hei berhenti ayo pergi bos sampai jumlah lain waktu jika aku kembali lagi aku akan melepon polisi sial bajingan tua itu tidak patuh aku hanya harus membakar itu semua haha ucap gedut itu pria bertopi berkata karena leher ayam disini bagus itu akan sangat menyenangkan simpelatkan seorang berapa disini berkata tempat ini punya seorang bajingan SMA kan yah kalau tidak salah namanya sumin kan ya simpelatkan seseorang yang masih melirik menatap dari atas sana cari dimana dia pergi sekolah waktu terus berlalu hingga sen pun berpindah melihatkan di suatu tempat Oh Jihyo Nuna ada apa Sungbin apa kau sudah makan malam apa kau makan makanan instan lagi dari toko lagi hah kau tahu kan makanan instan di toko juga punya kandungan nutrisi apa kau makan semua lauk yang kutinggalkan saat pesta pindah rumah jika kau membuangnya aku akan membunuhmu oke aku sudah makan itu semua kok ucap si Sungbin disini yang terlihat berteleponan dengan temannya ini sudah setahun sejak channel Neon Max dibuat channel ini sudah tumbuh besar tapi Trulfam masih tetap hidup untuk mengurangi pengaruh Trulfam perangi mereka di channel Neon Max setelah semua aku harus menunjukkan sebuah contoh ya sebuah contoh tiba-tiba Sungbin nampak tergajut huh suara apa itu iya pun mengendap-endap hah dan diperlihatkan seseorang yang dikepung oleh beberapa orang disana mirip kayak geng motor ini ya hei jadi kenapa kau banyak tingkah walau dengan kepalamu seperti itu wajingan jika kau tidak membenai rambutmu dalam lima menit kau akan dibukuli lagi kau mengerdiar dihajar seketika banyak ngomong apa bener kau memberitahu orang hanya untuk mengubah rambut mereka ah sia orang tadi pun tergeletak seketika kenapa kau iri karena aku terlalu tangguh hah ini sudah biasa bahwa rambut merah itu sangat tangguh dan bum dihabisi satu banyak orang ini co hah lambang itu Sungbin sadar akan lambang yang ada di motor itu apa mereka kim do min dari STM sangtu hmm oke oke live stream dari akan setelah menerima beberapa tip dari orang tak dikenal aku tiba di TKP dimana iljin mengeroyok seorang pemuda tapi hahaha hahaha 5 pecundang tidak bisa mengalahkan satu orang bukankah itu cerita yang menyedihkan dari seorang bajingan hahaha seolah-olah pemberontak STM sangdu hahaha fisik dan keseimbangan si rambut merah itu cukup bagus hei bajingan itu aku akan membunuhmu dan ya bum berhasil dengan mudah melewati dan dia menghindari itu tanpa melihat Sungbin nampak sangat terkejut ya serangan mematikan bum hei kau bajingan ku bilang semuanya untuk berkumpul tapi kalian masih disini membuat keributan syalan my myongso dan hadirlah disini yah dua orang lagi memakai motor disana bye myongso sumpit sedikit terdiam disini orang paling berisik disim sangdu dari yang ku dengar dari tuan muda aku tidak perlu khawatir tentangnya dia cuma banyak ngomong pada lemah hei bajingan itu hei maaf aku dalam perjalanan untuk pertemuan tapi aku melihat orang ini dengan penampilan menantang jadi aku mau memberinya sedikit pelajaran oh siapa ini bukankah itu josejin jadi kita bertemu disini bajingan bajingan ini hei panggil semuanya semuanya mulai permainan hei bajingan josejin berkata itu sudah lama kemarilah ayo ngobrol myongso syalan bajingan itu cepat ajar ku bilang cepat ajar bajingan sin pun berpindah melihatkan seorang pria bertopi disini wah semakin banyak orang ini lebih seru dari yang kuduga kumam si sung bin yang nampak merekam disana hah ketebak dia tidak mau datang kesini bajingan licik itu ucap si josejin tiba-tiba datanglah beberapa gerombolan game motor ini wah josejin nampak terkejut karena silau lampu motor itu menyerot kepada dirinya cobalah bertingkah seperti sebelumnya bajingan bajingan sekarang kau akan pergi ke sekolah dengan kursi roda sial sudah dikepung nampak cukup panik juga sejenis ini karena datanglah rombongan yang sangat banyak dari geng motor itu mengepung dirinya hah ia pun terdiam gila aku dikacaukan hahaha sial saat melihat neon tv aku bertanya tanya siapa si bodoh ini pasti kau bodoh ucap pria bertopi itu apa maksudnya itu bajingan lihat ini kita masuk siaran langsung sekarang bodoh jika domain menemukan bagaimana kamu buat rencana seperti ini akankah dia menyukai itu apasih dan benar saja ketahuan kalau sedang left si sungbin ya apa itu apakah aku masuk siaran juga hahaha hei beng mungso dari stm sangdo adalah orang terbodoh di negara ini ucap sejen dengan sangat percaya dirinya yang membuat myongso nampak sangat geram bacingan itu hei serang orang itu tanggap juga orang yang menyiarkan mereka pun bersiap untuk menyerang si sejen hahaha mereka mencari tahu itu sungbin ia pun berkata ini adalah akhir dari siaran channel neonmax dari ini sampai jumpa di siaran selanjutnya semuanya sial hari ini kalian sang aku lapor hari ini sejen pun muncul dan diinjek dengan kakinya boom aku akan memesan ayam ketika sampai di rumah jadi sampai jumpa lagi myongso ucap sejen bergegas untuk kabur bagi semua dan masuk gang ke setiap gang dapatkan semua orang yang kau lihat sungbin terlihat berlari disini sejen pun juga berlari hah meloncat dari satu gedung ke gedung yang lainnya dan gini sini memperlihatkan sungbin yang tiba-tiba bersembunyi karena berpapasan dengan kerumpulan gang motor itu tiba-tiba yah langsung dicengkram dia bertopi dan bermasker ini matilah disekap oleh si sungbin yah benar-benar dihabisi oleh sungbin tergelitak tidak berdaya disana lirikan sungbin benar-benar tajam ia pun kali ini kemudian merampas masker dan juga topinya kemana orang menarik itu ya hah sejen memperlihatkan sejen yang terus berlari disini hah 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 sekarang orang itu tidak mengikutiku sejen benar-benar kabur hei temukan dia hah sial bajingan ini plak tiba-tiba sebuah kotak dilemparkan wah bum muncullah sungbin disini yah dia dihabisi bum hah wah sejen nampak sangat terkejut dan gini miyungsu masih terus mengejar dengan motor spotnya disana sejen nampak terkejut disana haha aku tidak tahu apa itu tadi apapun itu bagus bodoh bersiap untuk mengajar si sejen kali ini yah terus melompat kali ini yah sungbin muncul dari belakang tepat dari belakang si sejen itu dan bum disikat habis si miyungsu itu guys hah mendaratlah si sungbin disini lirikannya benar-benar tajam ayo ikuti aku tunggu apa sejen bingung disini hah sialan mereka masih sejen pun mengikuti yah si sungbin untuk berlari hei bajen itu ada disini ucap berapa-berapa disana berapa banyak orang yang dia punya terak sejen sungbin berkata di hari yang kulihat ada sekitar 20 orang tapi itu bahkan belum sepertiga dari nopaku nopaku semuanya lebih dikenal perusahaan iljin nopaku itu dibuat oleh monster itu kim do min dan iljin meskipun itu lebih seperti organisasi daripada perusahaan jasa pengiriman toko fast food karaoke dan warnet yang digunakan oleh pelajar mereka mencoba untuk menirukan perusahaan marketing yang utamanya mempunyai toko offline menirukan yah mereka menghasilkan uang dengan memeras pelajar dan pemilik toko jika pemilik toko tidak membayar yang mereka sebut sebagai biaya marketing mereka tetap mengawasi mereka dan mengganggu pelajar yang menggunakan toko itu ucap sungbin menjelaskan kepada sejen disamping itu untuk pemilik yang membayar biaya marketing nopaku mengancam berpelajar untuk tetap menggunakan toko itu bajingan gila tapi kenapa kau tau semuanya ucap sejen nampak saat kesal disana mereka terhenti langkahnya kita mendapatkanmu sekarang bajingan yah dikepung lagi sejen dan juga sungbin kala itu hei kita terjebak bukankah kau tau kemana kau akan pergi tarik mereka kesini ucap sungbin serang mereka langsung saja berapa berapa itu pun mencoba untuk menyerang sungbin dan juga si sejen kau pergi ke kiri aku ke kanan kau ke kiri aku akan ke kanan baiklah hei maksudku kiri yang mana mereka pun bingung disini malah saling berbutan aku mengikuti mutan palasan yah dan bum mereka pun bekerja sama untuk menghabisi para berbah-berbah nopaku itu dan dibabat oleh sejen begitu belah dengan sungbin boom yah yah dibabat satu persatu mereka dihabisi saling memukul sejen dan juga sungbin benar-benar bekerja sama satu persatu dihabisi dengan mudanya oleh mereka yah dan bum yah sungbin benar-benar murka satu lawan lima kali ini sekarang ikuti aku sungbin terus berlari aku bersumpah jika kau mengacau juga kali ini hei ucap si sejen yang terus saja mengikuti langkah dari sungbin tiba-tiba mereka di suatu tempat cukup sempit disana aku tidak tahu siapa kau tapi terima kasih untuk bantuannya apa kita pernah hah muntah-muntah seketika eh apa itu melalahkan sejen bingung melihat si sungbin yang tiba-tiba muntah-muntah disana sungbin melepas maskarnya hah bau yang berasal dari masker ini kenapa tidak ada dari orang iljin merokok tidak pernah gosok gigi hah aku punya wajah tampan jadi aku tidak perlu melakukan itu hehehe sedikit tertawa sungbin disini sejen berkata apa hehehe kau sudah mengecekku saat pertama kali kita bertemu oh yah by the way terima kasih untuk kali ini ya siapa namamu aku jo sejen kau bisa memanggilku sejen aku ca sungbin mereka pun berkenalan bersalamat hmm aku berhutang padamu sungbin lain kali aku akan membelikan kau daging atau apalah itu seperti yang kupikirkan orang itu menyenangkan tapi bagaimana dengan makananku hah sin pun berpindah membelahatkan tepat jadi Seoul bagian barat area kekerasan Max tepat jadi persembunyian noh paku sia ini rusak total seseorang memantik korek disini jadi yah oke 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 telah seseorang menghadap miungsu menghadap seseorang ketuanya disana meskipun taesho memperingatkanmu hmm bahkan jika kau bilang bahwa bajangan itu akan membayar biaya perawatan mereka sendiri kita masih butuh uang untuk memperbaiki 21 dari 60 motor sekitar 21 anggota sekarang tidak mempunyai jadwal mereka jadi 3 hari yang diperlukan untuk memperbaiki motor-motor itu kita tidak bisa melakukan penjualan kan ya ya kan hehehe hei apa kau tau yang seharusnya kau lakukan apa domen bilang dia akan membayar untuk perbaikannya hah sial ini karena si babi miungsu ku bilang aku akan bekerja jika itu hanya mengendurkan ini sedikit du du min itu nupaku tidak seharusnya direndahkan oleh bajangan itu itulah kenapa hei bajangan bodoh itu bukan masalah miungsu jika orang-orang trul fam mengetahui tentang ini seberapa bodoh nupaku akan terlihat ya kan miungsu ini adalah presiden kim du min trul fam kelompok nupaku du du min tahan ini bajangan jika ini mengenai kepalamu kau akan mati du min secara brutal mencoba untuk mengajar si miungsu disana gaaah dia sial ini mati ya auli disana pun berceceran sin pun berpindah membuatkan di suatu tempat suasana siang harinya kali ini orang itu jo sejin setelah menyelidikinya sedikit bodoh dan pandai berkelahi reputasinya di sekitar juga sangat bagus apakah kau ingin menjadikan dia seorang calon manajer bukannya editor kita ihan juga calon manajer ya sung bin berkata mereka seperti yang kau ketahui manajer adalah orang terdekatku seperti halnya pengawal editor itu seperti tentara bayaran visi keduanya penting tapi mulutnya kasar tanpa pengendalian diri aku harus memberitahu identitasku jika akan memberikan dia posisi manajer namun jika kau seorang editor seperti ki taihan yang terus mengawasi tempat lawan yang kau butuhkan hanyalah kemampuan untuk menghancurkan lawan jo sejin pada dasarnya bagus inderanya bagus dan kepribadiannya juga sepertinya bibik saja namun jika sejin menjadi manajer apakah pengendalian dirinya sesuai kupikir aku akan lebih mengawasinya cukup lama bagaimanapun informasi tentang nopaku aku akan bertanya lagi baik bos ucap baik dugil disana yang selalu setia dengan sungbin scene pun berpindah memperlihatkan di posisi josejin kali ini woi oh josejin hei sejin kenapa kau tidak membicarakan ini eh apa maksudmu tanya sejin kebingungan ini apakah muncul di neon channel kemarin hehehe kamu lihatnya ya wah gila apa 20 ini beneran aku harus memberitahu sumin juga oh itu datang eh josejin lihat kemarin josejin hei ada apa dengan wajahmu kau dipukul tidak aku jatuh dari tempat tidur ucap sumin disini mengelah sejin cukup curiga disini hingga scene pun berpindah memperlihatkan ya di posisi geng motor-geng motor ini ah taesop myung so si babi itu apakah kau membawanya dengan baik aku membawanya ke rumah sakit hei perbaikan sepeda selesai besok katakan jika kau tidak melakukannya sendiri aku akan membunuhmu mereka semua ucap kim do min disana sisanya mulai bangmun sang dam di daerah masing-masing kunjungan konseling kali ini ada sumin berjalan sendirian sumin dia dipanggil hei 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 kim do min memanggil sumin disana aku datang lagi apakah sukin itu enak hei toko sembilan sukin ini menghasilkan banyak uang loh aku tak tahu bukankah kau bilang lezat hei 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 sumin orang tuamu masih memikirkan marketing kau tidak membantunya tanya kim do min iya sumin nampak ketakutan disini dan pelak langsung ditampar seketika hei kau juga harus berbakti pada orang tuamu jika kau pulang ke rumah dalam keadaan seperti ini tiap hari kau tahu seberapa menderitanya orang tuamu kan bukan karena keparah itu kan hei hei bajingan josu min dan kali muncullah si sejin disini wow siapa dia sejin berkata apa yang kalian lakukan bangsat hei sukine itu aku menyukainya jangan memukul pemiliknya pergilah apa itu menyebalkan haa apa kalian maunya begitu persetan dengan opaku atau apapun itu ucap sejin haa apakah kau sudah gila bajingan dan bum ayo serang ditampil seketika berbadi sana takari dihancurkan dan diar dihabisi dibabat oleh si sejin mereka semua pun terdiam melihat keberanian dari sejin disini ah ngomong kosong dan bum benar-benar mengerikan kekuatan dari sejin disini cok hanjing ini langsung ditatap mereka saling bertatap-tatapan sialan apa plak langsung ditampar do min ini tidak bagus orang yang menghina myungso yah do min pun cukup khawatir juga disini woi apa itu kau yang kemarin ucap si do min menghampiri ke arah sejin yaitu aku bajingan ucap sejin dengan sangat percaya dirinya apa kau orang tuanya tanya sejin kim do min berkata STM sangtu kim do min oh sekolah itu apa nama sekolahnya ucap sejin sekolah mana yang kau bicarakan yah aku telah melihat terlalu banyak sekolah do min haruskah aku panggil para minion apa kau takut tanya sejin menggoda disini oh apa yang terjadi bukankah kau tahu bagaimana caranya satu lawan satu ini mungkin memalukan ya kan hahaha anjing ini pria bertopi ini nampak sangat geram melihat kesombongan dari si sejin kim do min berkata aku sudah memuak dengan ini hahaha aku sedang baik hati jadi aku beri dua apa sih padamu ucap sejin satu menghindar dan mati dua melawan dan mati pilihlah dengan cepat kenapa aku tanya kim do min aku daripada kau aku sangat kuat kata-kata sejin membuat murka kim do min disana ia pun menepuk-nepuk yah bahu belakang dari si kim do min sembari berkata si sejin ini hei hei bukannya ini bagus jika aku melawanmu maka ini akan segera selesai loh aku tidak bisa melihatmu kau tidak bisa melihatku kemarin jika kau melihatnya bahkan jika aku tidak berdebat dengannya maksudku ini tidak akan pernah terjadi jadi mengertilah satu sama lain jangan terlalu berlalu tarut dan agar di sini sampai mati sampai tuntas mengerti atau tidak haa benar kan ucap sejin terus saja menggoda haa tatapan mereka sempat-sempat tajam sumi nampak cukup khawatir juga di sini kim do min menepuk pundak sejin sembari berkata kau lebih baik dari orang-orang kami ayo pergi kim do min kemudian bergegas pergi bawahan dari kim do min pun juga tergajut kenapa kim do min malah milih untuk melarikan diri hah dari yang terlihat dia banyak ngomong ya sejin ah terimakasih ucap sumi n sejin berkata karena orang-orang itu apakah kau terluka jika ini terjadi padamu lagi beritahu aku apa yang kau lakukan sendirian langsung saja digandeng sumi n ya sumi n berkata aku khawatir ini terjadi kepadamu sejin sembari tersenyumnya berkata hey kita ini temen bro kita berbagi kotoran satu sama lain kan hei bukankah aku sangat bahagia sekarang hehehe jangan makan kotoran ayo makan tok boki di rumahku ucap sumi n ya oh apakah kamu belinya tidak bisakah aku makan sup saja bikinan orang tuamu sangat lezat loh baiklah akan kulakukan hehehehe ucap sumi n ya persahabatan mereka cukup erat juga do min dia apakah kau benar-benar akan membiarkannya kalau anak-anak tidak ada waktu apakah kau akan menginjaknya do min berkata ini bukan saatnya kita untuk menginjaknya prioritas utamanya adalah pemulihan tai shop kau trul fam fokus pada pemulihan sebelum menyelesaikan pekerjaan kemarin aku sungguh ingin menggilingnya seperti metalurgi atau ekstraksi logam maksudnya ya kim do min benar-benar sangat murga dan hanya bisa untuk menahan amarah dan sabarnya untuk kali ini kim do min masih duduk di markasnya sembari memikirkan sesuatu memainkan korek-koreknya itu kim do min kau masih saja seperti ini unjulah seseorang yang mengambil kim do min bukankah para guru memberitahamu karena kau tidak masuk kelas idiot hehehehe omongan idiot yang pernah mengajar guru dan orangtuanya haha sialan kau jika bukan karena bajingan yang menghentikan kita aku penasaran jika aku bisa mengajar beberapa orang bodoh oh ya ngomong-ngomong siong il bisakah kau mengajar satu bajingan lagi ucap kim do min kepada siong il siong il berkata apa sih rambut merah tayeshop bicarakan apa itu cukup jika aku mengajarnya sampai dia mati hehehehe do min pun menjawab bukan 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 dia orangnya tiba-tiba sin pun berpindah melihatkan suasana yang cukup cerah disana hei hei aku akan menjelaskan sistem bonti di channel kita untuk semua teman-teman korban buli ya jika kalian merekam dan mengupload tindakan ke jini setelah kalian memberi kita sosmed bajingan ini kita akan menetapkan harga bontinya lalu saja disini ya terlihat sung bin melakukan live stream lagi karena itu jika ikan teri ini berkeliaran di negara ini kirimkan kami video kalian mengajar para pembuli itu dan kita akan mentransfer adiahnya kim jo il tukang palak tukang gripe siswa bermasalah bonti seharga 400 ribu won psaiko dilawan dengan psaiko juga temanku adalah bajingan dengan bonti untuk kepalanya tapi berpikir tidak bisa menang ajak semua orang bersama dan terima tantangan perburuan bonti ini casung bin jo sejin hei yo yo apa kau tinggal disekitar sini aku dari sini juga ucap sejin yang tidak sengaja berpapasan disana ya dia tidak kelihatan selama beberapa hari itu artinya si bangsat kim do min pasti belajar tentang itu aku berpikir untuk mengacurkan bisnis atau apalah itu tapi mungkin aku akan menyerahkannya pada neon marks ucap sejin sung bin berkata aku tidak berpikir itu salah tapi kupikir yang terbaik untukmu adalah tidak melibatkan dirimu lagi sejin berkata apa maksudmu si bangsat itu mungkin ketakutan melihatku apakah kau meragukan kekuatanku sung bin berkata bukan itu masalahnya hal ini bukan sesuatu yang bisa kau selesaikan sendiri akan bagus jika berhenti terutama untuk temanmu sejin bener-bener kaget mendengar penjelasan dari si sung bin mereka pun berjalan bersama sudah aku bilang padamu si bangsat itu tidak akan datang lagi apa tidak masalah jika kita pulang bersama setiap hari ah apa maksudmu aku mau membeli toko boke di toko snack milikmu oh ini sung bin ya guys ya ah ayahku bilang kapanpun kau mau snack datanglah sejin berkata aku berterima kasih pada ayahmu tapi aku harus menjaga mukaku dengan membayarnya ketika aku makan idiot ucap si sung bin namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya terkejut hei aku akan mau beli minuman belilah aku mau mau baiklah sudah aku bilang entah apa ini kau suka surah kan oh makasih sejin berumah sudah itu tiba-tiba sejin nampak terbelalah muncullah king motor lain memakai topeng disana panik juga si sejin keringat mengucur deras datanglah song il disini sung bin uuhh kacamata sung bin pun pecah sin pun memperlihatkan ada sung bin disini ya mister oh temannya jo sejin sekarang jo sejin dimana rangka kacamatanya melindungi retina dan syaraf optiknya tapi dia hampir saja kehilangan kedua matanya gumam si sejin anak kami siapa bajingan yang menyerang anak kami seperti itu kita sedang menginvestigasi kejadiannya dengan CCTV terdekat terlihat dia dibawa ke rumah sakit si sung bin kala itu sejin terlihat melihat dari yah luar ruangan si sung bin yang terkapar terbaring lemah disana matanya ditutup ia teringat dengan bayangan si seong il bajingan itu hah bajingan no paku kim do min bajingan itu muncullah sung bin mengambil sejin kau terlihat tidak puas dengan itu ca sung bin kau datang tempat waktu kau tahu persembunyian bajingan no paku itu kan sung bin menghanap puasnya ia berkata hah dan apa yang akan kau lakukan saat kau menemukan mereka mereka menyakiti mata temanku aku akan membunuh bajing jangan lakukan lebih dari ini sung bin langsung saja menyelah kau tidak akan menang melawan bajingan itu sejin terdiam apa hei seseorang sejin tiba-tiba mencengkeram kerah baju dari si sung bin hampir menjadi buta kau pikir mereka peduli dengan itu ucap si sung bin siaran kau aku sudah memberitahamu sebelumnya bukan ucap si sung bin akan lebih baik kau berhenti terutama untuk temanmu wah sejin benar-benar geram disini sekarang bajingan itu saat temanmu membicarakan tentang penyerangannya dia sangat senang dengan itu fakta bahwa dia tidak berakhir dengan buta dia mungkin berpikir itu bagian dari game pembunuhan dan dia juga menerukan wajah orang buahnya yang menangis ketika membandingkan siapa peniru terbaik kita benar-benar mengagumkan dan mengolok-olok ketika mengatakan itu dia pasti membohongi dirinya sendiri mengatakan bajingan yang mereka kalahkan tidak sebagus itu mereka yang membiarkan kita pergi hari itu bajingan itu tidak punya rumor pernah di kalahkan ucap si sung bin menjelaskan aku akan memberitahamu mereka tidak akan berhenti sebelum mereka pergi sendiri atau mengalahkannya secara total hama itu seperti para kriminal mereka itu psycho mendengar penjelasan yang lengkap dari si sung bin membuat sejin pun cukup sadar disini sejin itulah kenapa kau tidak akan bisa mengalahkan bajingan itu bagaimana kau tahu semua itu bangsat terlihat dari sejin yang nampak murka tangannya langsung ditarik oleh si sung bin dengan keras kemetaran si sejin disana lalu apa kau mau mencobanya karena aku juga seorang psycho kemudian tiba-tiba sin pun berpindah memperlihatkan sung bin atau neon max ini melakukan live streaming lagi halo teman-teman korban bully sekalian untuk memenuhi harapan kalian semua hari ini kita akan mewawancarai manager ahli senjata tumbul kita coy mereka pun terdiam eh coy eh bisakah kamu mengatakan beberapa kalimat ucapkan salam pada fans misalnya ih para korban bully aku coy gitu loh kamu mau kemana tiba-tiba coy pun pergi disana coy aku aku sudah bilang aku tidak mau diwawancara kau bajingan dan bersiap mengambil pemukul disana coy coy tolong hei hei jangan rekam itu ayo telepon neon neon max akan berhenti sementara streaming sampai dia sembuh dari cederanya anjing ya haha orang ini dia cukup gila hahaha cepat ganti itu hei kita harus mengantar ayamnya nanti jadi dingin loh yah bahkan jika itu dingin bos bang saat itu disini dia tidak bisa mengadu ke game domain kan ya xin memperlihatkan tangan kepentaran disini sung bin yang masih saja mencengkram tangan dari si sejin mau mencobanya aku juga seorang psycho juga oh becingan sejin langsung melepas tangannya hah baiklah ayo coba itu bajingan lepaskan ke cematamu suasana sore hari disini tepatnya di sebuah rumah temarkas ini ya muncullah pasukan-pasukan dari si neon max hah kau datang juga oh Jihyo kenapa kau datang ke rumah sung bin tanya yah si baik dugil yang sudah menyambut disana aku sering datang ketika tidak ada ruang di perpus disini ada banyak ruang dan semuanya kosong hmm tapi bagaimana dengan sung bin dugil berkata apa ini manajer pengganti josejin dia bertemu dengannya kelihatannya teman orang itu diseberang diserang oleh nomak nomaku ah bocah yang bertarung bersama sung bin maksudmu ngomong-ngomong Jihyo untuk manajer pengganti apa menurutmu local hero han gita yang lebih baik ataukah six sense beast josejin yang lebih baik jangan panggil mereka dengan julukan itu aku cukup suka siapapun yang bertarung dengan baik lebih dari itu sung bin yang menyukainya hmm yah aku juga berpikir keduanya berada di level yang sama mungkin tidak mungkin han gita yang lebih baik sih setelah bertemu dengannya aku lihat dia ramah dan baik juga apa dia yang dari video 5 versi 1 itu tanya si Jihyo disana Dukil berkata itu benar dia mengingatkanku saat aku masih muda yah yah ucap Jihyo Dukil disini unjuk gigi mempraktekan pukulan-pukulannya sembari berkata saat pertama kali mereka memanggilku bul guangdong si satu pukulan saat lawanku datang aku cukup meng-counternya boom seperti ini sin pun berpindah memperlihatkan di posisi sejin dan juga sung bin yang saling beradu pukulan wah mereka sama-sama kena pukulan dan selas dicengkram kerah baju dari si sejin ini dan bum dihajar oleh si sung bin gah ditarik dan bum mereka semasa kuat sial dipentalkan gah terdiam seketika si sung bin ini tatapannya tajam tiba-tiba pukulan tepat di depan sung bin pun terhenti si sejin terdiam hah hanya kamu bisa seperti ini bukan berarti kau bisa menang melawan banjingan itu ucap sung bin kau akan pergi mengalahkan orang itu dan tetap mengertanya sampai temanmu yang lain akan berakhir oleh mereka orang idiot yang bahkan tidak bisa memukulku hanya karena bertemu satu minggu yang lalu apa kau sadar lalu kau lalu kenapa kau membantuku ucap sejin karena aku menginginkanmu sebagai manajer pengganti apa manajer apa maksudmu apa kau neon max atau apa tanya si sejin yang bingung disini ya itu benar cap sung bin aku adalah neon max kau bilang kau neon max sung bin berkata ku pikir orang bodoh ini tidak memperhatikan tapi apa kau pikir itu sebuah kebetulan setelah siaran itu aku yang menyelamatkanmu ah sekarang kau menyebut itu kau benar-benar bodoh ucap sung bin sejin berkata lalu apa kau punya bukti untuk membuktikan kau neon max apa ada alasan untuk membongimu bahkan ketika selesai bertarung bersama setelah itu aku memberitahumu untuk tidak bertarung dengan dopa aku ucap sung bin jika kau benar-benar neon max kau bisa menyembunyikan identitasmu dan menyalahkan dopa aku seperti yang kau bilang tidak ada alasan untuk orang lain diajar seperti sum bin dan kita bisa menyerang dopa aku ucap sejin jika kau neon max kau bisa bersama manajer lain dan editor tidak ada solusi untuk kedua kali bukan mengirimmu kembali selamat di neon max channel meski kebijakan kami benar kita menerima peninjauan kembali laporan bulian dan mengatikan mereka berkeliaran secara rahasia sung bin terdiam dengan tatapan tajamnya disini sin pun berpindah memperlihatkan di posisi markas dari neon max tapi bukankah itu cukup jika dia merekrut keduanya kenapa harus memilih salah satu sung bin sendiri yang bilang menyukai keduanya kan ji hyo berkata sung bin lebih suka kekuatan utama tidak lebih dari 5 orang termasuk dirinya kau yang bilang itu kan perfect formation dukil berkata wow bukankah itu maksudnya 5 orang yang telat menonjol terdiam ji ji hyo pengetahuan tentang geng neraka jushon kemampuan melarikan diri kemampuan rahasia dan juga terserah lawannya 10 orang maupun 100 ada situasi dimana mereka akan mengelilingi 5 orang itu adalah sudut pertahanan tak terkalahkan yang akan bisa meng counter attack dalam 5 menit eh itu juga beberapa teknik dari unit tentara khusus lalu dia akan memilih salah satu lalu apa standar darinya tanya dukil ji hyo berkata sung bin selalu mengatakannya apa yang dia minta dari kita saat tidak memilikinya sendiri hmm pengendalian diri tanpa itu jangankan menjaga rahasia atau formasi semuanya bisa kacau sin pun kembali berpindah memperlihatkan di posisi sung bin dan juga si sejin itulah kenapa kau tidak bisa orang seperti mu yang mendahulukan perasaan tidak ada bedanya dengan para banjingan pembeli itu jadi kau akan mengacaukan semuanya kau tidak punya kualifikasi sung bin kemudian berkes pergi yah kau tidak punya kualifikasi sebagai manajer ku waktu terus berlalu sin pun berpindah membelatkan di suatu tempat ada kini terlihat ya siaran di channel neon max itu yuh bukankah yang satu ini hebat neon memegang kameranya sendiri pergi ke apartemen kecil mengalahkan mereka dalam 3 versus 1 dan menyelamatkan seorang siswi yang ini sangat lucu hahaha dia pergi ke wanit untuk menangkap pembuli namun saat sampai disana dia ketakutan setelah melihat para gangster ternyata mereka adalah seorang fans yang membuat laporan hanya untuk mendapatkan detangan hahaha yang satu ini legend setelah dia menangkap pembuli makan tidak bayar dia membuat mereka makan sampai muntah setelah itu mereka membayar semua yang dimakan hahaha hehehe sin pun memperlihatkan tepatnya di rumah sakit sumin dirawat disana sejin mengampirinya kamu disini juu sejin apa yang sedang kalian lakukan eee sejak mata sumin seperti ini kita tidak bisa bermain jadi kita menonton neon tv setidaknya dia bisa mendengarnya hehehe tapi kenapa dengan wajahmu hei tunggu sebentar sumin kita pergi dulu sejin kemarinlah sebentar ya sampai nanti ucapkan sumin terlihat mereka bertiga pun berbincang-bincang di luar hei apa kau kesini setelah bertarung dengan nopaku sejin menjawab tidak bukan seperti itu kok apa sudah ada telepon dari polisi tanya sejin sejak nopaku bukan lagi bisnis legal tampaknya mereka menanyai beberapa siswa tapi siapa yang akan berbicara setelah apa yang terjadi ini hanyalah pemikiranku tapi polisi setidaknya harus membantu sebelum kasus yang sama terjadi lagi banyak dari mereka yang mencoba lapor polisi saat dipukul atau dilecehkan mudah mengatakannya seolah-olah mereka menunggumu untuk memanggil polisi sambil mengajarmu bahkan jika ada pelaku tertangkap mereka akan mencoba dan muncul besoknya bahkan beberapa polisi yang kesal saat kamu memanggil mereka setiap saat jadi maksudnya orang dewasa tidak peduli dengan masalah kita ucap si sejin oh iya sejin apa itu kamu apa mereka sudah pergi tanya si sumin iya sejin nampak tergajut ketika sumin menyapanya bagaimana kabarmu tanya sejin duduk di sebelah si sumin sumin menjawab operasinya berjalan lancar dan dokter bilang aku baik-baik saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan hehehe kapan orang tua mau kembali tanya si sejin sembari memberikan air itu mereka bilang mau datang setelah menutup toko ucap sumin cu sejin sejin nampak tergajut ketika dipanggil oleh sumin sumin berkata dalam hal ini jangan berpikir untuk balas dendam dengan opaku oh iya ngomong-ngomong polisi sudah tahu tentang itu jadi mereka tidak akan lagi mengacaukan toko itu dan juga mungkin aku akan membuat melaporkan ini pada neonmax mendengar kata neonmax membuat sejin teringat ketika ia bertemu dengan si sumin kau tidak punya kualifikasi hah neonmax haa sin pun tiba-tiba berpindah kali ini seseorang memukul layar monitor itu hah sialan kau membutuhannya jelek sekali bodoh kau lah yang tidak bisa main game hahaha bajingan kau ya yah ayo pergi ke karaoke aku suka disana berkat domin kita bisa bernyanyi gratis hah apa-apaan itu mereka nampak terkejut ketika di luar yah hei muncullah si sejin disini dimana persembunyian kalian sin pun berpindah melihatkan suasana malam harinya banyak sekali motor-motor berpakir disana di dalam itu banyak sekali orang-orang berkumpul yah di markas kim domin disini hah terlihat uang-uang bergelitakan di meja itu aku manajer satu bangunan gumjung kim sangil aku manajer dua bangunan gumjung pak tongkyu aku manajer apartemen buram yu guanggil sial berapa banyak itu hahaha ucap seonggil disana pembayaran bulan ini bukan lelucon domin berkata kirimi aku gambarnya aku akan menguploadnya ke insta cari bocah fame itu bisa melihat ini setelah perhitungannya selesai masing-masing ambil uang sakunya sokyun berapa banyak motor yang kau perbaiki bulan ini hah bocah itu dia mau perbaiki lebih dari 10 motor bulan ini hahaha itu adalah kunci dia mengagumkan dalam bekerja sokyun ini gajimu kau sudah bekerja keras bulan ini yah montir motornya pun diberi gaji oleh si domin ya kemudian terlihat sokyil pun merangkulnya sempat berkata oh ini sangat banyak sialan ajak-ajak aku besok yah hahaha biarkan dia sendiri sokyun kita akan menggunakannya untuk membelikan ibunya kursi roda sialan seungguh anaknya berbakti hahaha namun tiba-tiba sin memperlihatkan pria bertopi ini nampak sangat tergajut membaca sebuah pesan disana panggil manager distrik perbelanjaan cehyun sin pun memperlihatkan pria gedut ini datang seung il pun menyapanya apa-apaan dengan si gedut ini aku tidak pernah melihatnya aku mengikuti myeongsu hyungnim disini oh terus hei terserah kalau kau mengikuti myeongsu atau makanan disini bukankah kau harus memberi salam pada atasan dulu bodoh dan apa uang sakumu 300 ribuan untuk dirimu sendiri hah bajingan ini apa kau baru saja mengeluh hei apa kau sudah gila cepat beritahu mereka kalau kau salah sebelum kita mati karenamu ketakutan orang di belakangnya ah sial minggir bodoh hei bajingan ini benar-benar sudah kehilangan akal sungil berkata yoyang tai sob bukankah kau mau memberi pelajaran pada anak buahnya myeongsu setelah dia menjadi pecundang hei itu karena kau belakang seperti ini mereka jadi seperti itu palkon hehehe bangsatku bilang apa ku beritahu kau tetap melotot seperti ini dan kau akan bergerak seperti itu hihi ucap si sungil meledek ya temannya disana diam ke bajingan hei apakah kau mencuri hanya karena myeongsu membuatmu kembali pecundang itu bilang kau bisa mengalahkan kita atau apakah kau berpikir bisa menang melawanku bodoh aku tidak pernah bilang itu ucap gedut ini hei lalu aku bertanya kenapa kau bertingkah seperti itu di depan eksekutif sialan terus kenapa teriak pada gedut itu nampak sangat murka hahh sedang melihatkan kim doming tatapannya tajam disini bangsat kau dan BOOM ehh bajingan ini benar-benar dan bah pecundang ini dan itu semuanya sudah kehilangan akalnya apakah kau pikir aku mudah hanya karena aku berbicara dengan baik bangsat hahh aku melihat satu lagi menipu sialan aku akan membuat kalian semua menjadi pecundang dasar bajingan langsung saja tiba-tiba pintu terbuka yoo kenapa kalian begitu serius muncullah si sejin melihat bagaimana pecundang yang tidak bisa bertarung bersembunyi seperti pengemis kalian semua benar-benar tidak belajar ya siapa pecah itu hahh hahh motor-motornya apa kau kesini karena kau mau mati bajingan apa kau mau seperti temanmu itu bangsat hahh sejin sembar menyeringai berkata bajingan sebuah preman dan pembuli mereka selalu bertingkah sok keren ya kau pikir mengendari motor dengan pecicilan dan memotong di depan orang lain itu keren hahh kau pikir kau terlihat keren dengan rokok elektrik yang kau beli dari semua uang sakumu apa kau pikir dengan menggambar tattoo dengan uang hasil palakan akan membuatmu menjadi buff serangan hahh dan juga kalau kau pergi dengan sekelompok yang besar dan berisi entah bagaimana akan menambah rasa loyalitas hehehehe kalian semua pecundang yang menyedihkan hidup dalam imajinasi fantasi dengan skill 0 untuk membuat uang dan sebuah kepala busuk bajingan ini bajingan ini kesini kau bajingan sejin pun dikepung bersiap sejin disini dengan tetapan tajamnya sejin mencoba kabur eh bajingan ini kabur tangkap dia hahh sejin mengajar orang yang mencoba untuk menangkapnya sialan kau dasar bajingan sejin bersiap dengan kedua pukulannya dan bum 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 disikat habis bajingan ini sial tangkap dia dari belakang ah orang itu dia yang bersama si pencun yang buta itu ucap si song il haha skillnya bagus juga ya kim do min berkata tampaknya manajemen bucah itu lebih bagus jika kau membiarkan ini aku akan membunuh kalian semua ah ah kemetaran seketika keringat mengucur ras di wajah si pria bertopi ini melihat kim do min mengancamnya yang benar-benar sangat murga untuk waktu itu dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya gokil kita kasih durasi yang mantap tentunya satu jam kalian pasti kangen kan sama mimin dengan durasi yang mantap ini hahaha oke buat kalian teman-teman pasukan-pasukan melon semuanya buat kalian yang pengen dilanjutin lanjut gak nih ya ini lanjut gak kalau lanjut komen dibawah ramekan viewsnya mimin bakalan kasih terus durasi satu jam mimin bakalan konsisten untuk durasi-durasinya kita bakalan bikin satu jam semuanya ya walaupun gak satu jam minimal 40 menitan kayak gitu ya guys ya biar durasinya tetep-tetep panjang mimin bakalan rombak-rombak terus biar kita itu bisa stabil bisa terus berdiri untuk kalian semuanya terimakasih buat kalian semua yang masih setiap mendukung kita yuk gasin subscribe tembusin 1050.000 subscriber nativos 20.000 subscriber api brand 10.000 subscriber yuk gasin-gasin semuanya geekspede juga tembusin di 30.000 subscriber terimakasih buat pasulon pasulon ku semuanya buat kalian yang pengikutan trak terkapi mimin kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi terimakasih semuanya sampai bertemu di video selanjutnya tetap jaga kesehatan see you in the next video and buh-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax